Intro Usai penerimaan murid baru, kini sejumlah sekolah menyelenggarakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. SMP Negeri 1 Tarakan menjadi salah satu sekolah yang melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara tatap muka. Pada pelaksanaan MPLS di SMP Negeri 1 Tarakan ini, dibagi menjadi tiga bagian dari sebelas kelompok yang ada. Di hari pertama, pelaksanaannya terdapat empat kelompok yang mengikuti kegiatan MPLS. Materi yang diberikan bagi siswa baru dalam pengenalan lingkungan sekolah tersebut, selain tentang lingkungan sekolah berkaitan dengan tata tertib dan struktur keorganisasian sekolah, juga materi tentang penanganan COVID-19 termasuk penjelasan mengenai 5M dan dampaknya. Agar tidak terjadi kerumunan saat kegiatan berlangsung, pihak sekolah menggelar kegiatan MPLS dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, di mana setiap siswa baru yang mengikuti kegiatan tersebut wajib menggunakan masker dan mencuci tangan, juga pihak sekolah telah mengatur jarak kursi sesuai daftar siswa yang masuk ke dalam kelompok. Pelaksanaan MPLS hari ini berlangsung sekitar 2 jam dari target 3 jam yang dijadwalkan. Kegiatan MPLS dijadwalkan akan selesai dalam 3 hari. Tiga bagian, hari Senin, satu kelompok terdiri dari 4 kelompok lebih. Kemudian hari Selasa ada 4 kelompok, hari Rabu ada 4 kelompok. Materinya sama. Pertama, tentang lingkungan sekolah, ini kaitan dengan tata tertib, dan yang kedua, tentang kesehatan sekolah, difokuskan pada penanganan COVID-19. Tentu di sana ada 5M-nya, dampak-dampaknya. Materi yang kedua, itu tentang struktur organisasi sekolah. Itu dari kepala sekolah, wakilnya, dan seterusnya itu, TU, komite, yang terkait di dalam pendidikan itu. Kemudian juga dikenalkan dengan dinah sekolah. Ini ada tiga lantai, lantai dasar apa saja, lantai dua ada, lantai ketiga apa, kemudian di luar sana, kok dikenalkan semua lingkungan sekolah. Yang ketiga, materi yang berat tentang penjadwalan sekolah. Artinya bagaimana membaca jadwal, kemudian materi pelajaran SD dengan SMA, ada pemberian-perbemberian sedikit. Ya, contohnya saja materinya kan berbeda. Kalau SD ada, di SD tidak ada bahasa Inggris, di SMP ada, di sini ada, kemudian mereka lama belajar kan 35 menit, kalau kita kan SMP 40 menit. Kemudian di sana guru kelas, kita kan guru mata pelajaran. Nah, akhirnya itu kemudian cara belajar mereka, cara belajar kalau biasa di PTM bagaimana, menghadapi PTM itu, dan bagaimana kalau daring, karena ada beberapa sistem belajar, mereka dikenalkan itu. Tiga hari, tadi bersampaikan tiga hari. Tiga hari itu tidak, tidak, tidak satu orang tiga hari itu enggak ya, hanya satu hari sebetulnya. Satu hari. Cuma dibagi tiga waktu tadi. Tapi yang jelas, di kelompok satu tadi, ada beberapa yang tidak masuk, kelompok dua. Itu nanti, setelah kita tahu nomor teleponnya, kami akan kirim materi ini. Materi ini kan ada file-nya. Seperti tahun lalu kan kita kirim semua. Siti Ardiani, TVKU